Di video ini gue mau cerita tentang musang hasil hibahan, jenisnya musang bulan, namanya loli, kelaminnya betina. Sebenernya gue udah gak mau sih menerima hibahan karena trauma sama Poki sama Moki, karena kebetulan kondisinya loli ini hampir sama kayak Chika. Dan orang yang hibahinnya juga gak ada waktu buat, bukan gak ada waktu ya, dia sibuk ngurusin baby-an. Jadi dia mutusin buat ngehibahin ini. Dan kondisinya ini hampir sama banget kayak Chika pas awal-awal dateng. Cuman bedanya ini lebih parah. Parahnya tuh gak kerawat sama sekali. Badan pada korengan bisa dibilang lumpuh. Kan kalau Chika dulu kaki bagian kiri tuh yang gak bisa gerak. Nah kalau ini cuman satu doang yang gak bisa gerak satu kaki. Cuman kalau Chika kan masih bisa duduk gitu ya kan. Enggak kayak gini. Kalau ini kan tiduran. Kalau Chika masih bisa duduk walaupun gak bisa berdiri. Dan ini gak bisa jalan sama sekali. Pokoknya lebih parah deh dari Chika. Dan gue juga mau cerita tentang kenapa musbul ini bisa dihibahin ke gue. Jadi orang yang ngehibahin ini. Ngehibahin musbul ini ke gue. Dia juga dapet hibahan. Dari orang mana. Dari orang cempaka putih kalau gak salah. Dia bilang. Kondisi. Pas dia ngambil tuh. Lebih parah dari ini. Ini kan udah bisa. Mangap-mangap nih. Udah bisa mangap-mangap. Udah apa namanya. Kepalanya udah gerak. Tapi pas awal-awal diambil tuh gak. Gak bisa gerak sama sekali. Cuman bisa mangap-mangap doang. Nah ini dia. Setelah dia. Dipus makannya. Akhirnya bisa tuh gerak-gerak. Dan karena dia. Punya bebian. Takut gak kehandle gitu. Jadinya dihibahin. Dan dia juga bingung. Mau kemana ngehibahinnya. Akhirnya. Mutusin ke gue. Sebenernya gue juga mau nolak sih. Pas awal-awal dia ngechat. Cuman. Kasian aja gitu kondisinya. Kalau harus ditelantarin. Karena di. Owner pertamanya ini. Udah ditelantarin parah. Dan ketika gue denger cerita dari. Yang heibahinin ke gue ini. Parah lah pokoknya. Saran ya. Buat. Entah siapapun lu. Kalau lu gak. Bukan pecinta hewan. Gak usah lah ikut-ikutan. Merah hewan gitu. Gak usah. Ikut-ikutan. Apa yang jadi. Trending atau. Yang lagi booming gitu. Just be your fucking self gitu. Gak usah ikut-ikutan. Kalau misalkan gak. Apa. Gak hobi gitu. Mendingan menyara. Jangan menyara deh. Kalau itu mah. Kalau bisa. Kalau akhirnya jadi begini. Mungkin itu aja sih.